Sekilas terlihat seperti gurun pasir biasa, namun setelah diperhatikan, kamu bisa lihat ada kota di bawah tanah. Kenapa juga orang mau tinggal di sini ya? Apalagi tempatnya terpencil. Apa yang mereka sembunyikan dan apa ada kota aneh lain seperti ini? Pada tahun 1915, seorang anak laki-laki menemukan batu opal di tengah gurun di Australia Selatan. Kejadian ini telah menarik perhatian banyak orang sehingga mengubah sejarah kota ini. Setahun kemudian, para penambang berbondong-bondong datang ke area pedalaman ini untuk mencari peruntungannya. Dan kini, Kuber Pidi, pusatnya batu opal, menjadi pemasok utama batu mulia ini ke seluruh dunia. Sesampainya di Kuber Pidi, para penambang langsung disambut dengan cuaca yang sangat ekstrim. Selama musim panas, suhu di dalam rumah saja bisa mencapai 40 derajat Celcius. Tidak ada tempat untuk berteduh karena curah hujan dan pepohonannya sangat sedikit. Yah, kecuali di bawah tanah. Mereka menggali gua di lereng bukit dan membuat tempat tinggal di lubang galian ini. Selain itu, mereka bisa berlindung dari terpaan badai pasir. Kita lihat isinya yuk! Rumah bawah tanah biasanya berupa gua yang terdiri dari tiga kamar tidur, dilengkapi dengan dapur, ruang tamu, dan kamar mandi. Rumah ini terlihat sama saja dengan rumah pada umumnya, kecuali berdinding batu dan tanpa jendela. Fasilitasnya juga lengkap, saluran pembuangan, air, dan listrik. Di rumah ini, biasanya ada pintu masuk terpisah menuju area penambangan. Jadi, mereka tidak perlu keluar gua untuk bekerja. Penduduk Kuber Pidi saat ini berjumlah sekitar 2.500 orang. Mereka datang dari berbagai tempat, mencoba mengadu nasib dengan menambang batu opal besar. Meski harus bekerja keras dan tinggal di bawah tanah, para pemburu petualangan ini tak pernah sedikitpun ciut. Mencari batu opal mulia sangatlah sulit. Warna dan ukurannya beragam, bahkan kadang sulit sekali dijual. Yang paling sering ditemukan justru opal tak berwarna, yang kemungkinan tidak akan laku seribu rupiah pun. Lain halnya dengan batu opal yang bisa berganti warna. Jenis ini sangat langka dan mahal. Opal terbesar dan termahal ditemukan di kota Kuber Pidi lho. Batu mulia sebesar bola bowling ini beratnya hampir 3,4 kilogram. Julukannya The Olympic Australis dan harganya 30 miliar rupiah. Kuber Pidi juga menghasilkan banyak opal hitam, jenis yang terlangka. Bertahun-tahun kemudian, kota Kuber Pidi menjadi atraksi wisata yang populer. Wisatawan dari seluruh dunia datang ke situ untuk melihat tambang batu opal terbesar di dunia dan menyaksikan sendiri kota unik di bawah tanah. Jangan salah, ini memang kota yang sebenarnya. Ada toko, kafe, galeri seni, bahkan hotel. Semuanya ada di dalam tanah. Hanya saja, kamu harus berhati-hati saat berkeliling di daerah ini. Tanahnya dipenuhi dengan lubang besar dan dalam. Di sana-sini terpasang penanda yang mengingatkan adanya lubang tambang. Bisa-bisa, kamu baru akan melihatnya setelah jatuh ke dalamnya. Kalau kamu bukan penggemar batu mulia, Kuber Pidi masih punya banyak sekali tempat keren kok. Misalnya saja, pagar ker panjang di dunia. Dingle fence membentang sejauh hampir seperempat kawasan Tenggara Australia. Panjangnya hampir mencapai 5.600 km, melebihi jarak dari pesisir timur ke pesisir barat Amerika Serikat. Kamu juga bisa mengunjungi breakaways. Selagi menikmati keindahan dataran tinggi dan perbukitannya, sinar matahari akan menyengat tengkukmu. Memang sulit dipercaya, 70 juta tahun yang lalu, daerah ini berada di bawah laut. Kota Larinconada di Peru justru kebalikannya Kuber Pidi. Dari bawah tanah di pedalaman Australia, kita mendaki keketinggian 4.900 meter di pegunungan Andes. Inilah pemukiman tertinggi di dunia. Sama seperti pusat opal di Australia sana, tempat ini awalnya berupa desa kecil, lalu menjadi kota yang ramai dan berpenduduk 17.000 orang saat emas ditemukan di pegunungan ini. Tapi kota ini kurang cocok bagi penderita lemah jantung. Banyak pendatang yang kesulitan bernafas karena tingginya kota ini. Kamu mungkin akan menyangka, desa kecil di Polandia ini terlihat biasa saja. Tapi sepertinya ada yang aneh. Oh, tidak ada anak laki-laki. Sudah hampir 10 tahun terakhir ini, belum ada satupun bayi laki-laki yang terlahir. Memang aneh. Menurut penduduk setempat, angka kelahiran bayi laki-laki di sini selalu rendah. Sampai saat ini pun, para ilmuwan belum bisa menjelaskan penyebab fenomena ini. Tapi, pihak otoritas desa telah menjanjikan hadiah kepada pasangan yang melahirkan bayi laki-laki pertama. Kota Setenil de las Bodegas di Spanyol menarik wisatawan dari seluruh dunia. Kota ini sangat terkenal karena dibangun di bawah batu yang besar sekali. Saat menyusuri jalanan di sini, kamu tidak akan bisa melihat langit di atasmu. Semuanya batu. Tidak usah takut. Batu ini tidak akan runtuh menimpamu kok. Sudah berabad-abad, bentuknya tetap sama. Seperti apa ya rasanya kalau bisa pergi ke ujung kota dengan hanya memakai sandal dan piyama? Hal ini sangat biasa kalau kamu tinggal di kota Whittier, Alaska. Sebagian besar penduduknya tinggal saatap karena jumlahnya hanya sekitar 220 orang. Kota kecil ini berada di gedung 14 lantai yang bernama Baggage Towers. Satu-satunya gedung yang ada di tempat ini berfungsi sebagai kantor polisi, kantor pos, rumah sakit, supermarket, serta layanan dasar lainnya. Satu-satunya pintu masuk menuju Whittier berada di bawah tanah dan berupa terowongan satu jalur sepanjang 4 kilometer. Inilah jalan tol terowongan terpanjang di Amerika Utara. Jalan ini ditutup saat malam hari. Kota super kecil lainnya ada di tengah-tengah Arizona. Desa Supai yang dikelilingi oleh Grand Canyon ini hampir terisolasi sepenuhnya dari Amerika. Tempat ini hanya bisa diakses dengan helikopter atau mau jalan kaki saja? Di Amerika Serikat, cuma kota ini yang memakai keledai sebagai pengantar pos. Populasinya hanya 200-an orang. Di sana ada hotel juga kok kalau kamu ingin berkunjung. Dan ada air terjun super cantik yang harus kamu lihat sendiri. Jangan terburu menyimpulkan kalau kota itu yang terkecil di dunia lho. Coba datang ke desa Monowi, Nebraska. Penduduknya cuma satu orang, yaitu Elsie Eyler. Dia juga merangkap peran sebagai wali kota di seluruh dewan kota malah. Penjaga perpus, pramuniaga, sekaligus bartender. Tapi dia tidak sendirian kok. Desa ini lumayan populer. Sehingga teman-temannya dari kota terdekat serta para wisatawan selalu berkunjung ke situ. Bicara soal tempat yang dingin, bagaimana kalau kita singgah di tempat terdingin di dunia? Oimiakon. Menurut catatan sejarah, desa di Siberia ini punya suhu terendah di kawasan yang bisa dihuni. Minus 71,2 derajat Celsius. Lebih rendah dari suhu rata-rata di Mars. Buah saja membeku jadi es batu warna-warni dan air langsung jadi es. Meski begitu, bagi kelima ratus penduduknya, hal ini sudah sangat biasa. Setidaknya saat musim panas, suhu di sini cukup hangat dan mereka selalu menantikannya. Kamu pasti langsung bisa melihat satu keunikan dari kota Shefzawen di Maroko ini. Semua rumah dan gedungnya berwarna biru. Beberapa alasan yang menjelaskannya, karena biru sama dengan warna langit. Alasan lain yang kurang romantis menyebutkan karena warna biru bisa mengusir nyamuk. Kalau kamu berwisata ke sebagian wilayah di Tiongkok, kamu akan mengira pesawatmu telah mendarat di benua yang salah. Tiongkok dipenuhi dengan kota tiruan dari seluruh dunia. Penduduk Guangdong bisa menikmati replika kota Holstadt, Austria yang bersejarah itu. Dan semua orang Shanghai bisa makan malam romantis dengan pemandangan terbaik dari menara Eiffel. Hanya tiruannya sih. Kota Pelabuhan Tianjin punya mal yang bentuknya sama seperti pedesaan di Italia. Tiongkok juga punya kota hantu terbesar di dunia. Selamat datang di Ordos. Meski didesain untuk dihuni oleh sejutaan orang, kota ini tetap kosong selama bertahun-tahun. Saat baru dibangun, hanya segelintir orang yang bisa membeli rumah di sana. Namun akhir-akhir ini, situasinya membaik dan kota hantu ini sudah berubah karena telah dihuni banyak orang. Ada satu kota di Laut Kaspia yang berjarak sekitar 100 km dari Baku, Azerbaijan. Nefda Selari atau yang dikenal dengan sebutan kota industri Oil Rocks ini awalnya berdiri dengan satu jalur yang menghubungkan kilang minyak. Setelah beberapa dekade, tempat ini berkembang menjadi satu kota yang bisa menaungi 2.000 orang. Ada sistem jaringan jalan, gedung bertingkat, lapangan sepak bola, bahkan beberapa pabrik dan bengkel. Komunitas apung lainnya juga bisa ditemukan di Danau Maracaibo, Venezuela. Yang teraneh justru bukan rumah uniknya, tapi tempat ini mendapat julukan sebagai ibu kota petir dunia. Penduduknya bisa menyaksikan petir berkilatan sepanjang setengah malam setiap tahun. Sambarannya mencapai 280 kali tiap jam. Banyak ilmuwan penasaran dengan penyebab terjadinya badai abadi ini. Kebanyakan beranggapan fenomena ini disebabkan oleh angin yang bertiuk dari gunung di sekitar situ. Pasti pemandangannya menakjubkan, agak menyeramkan, banyak gemuruh, sekaligus cantik. Hei, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di Sisi Terang Kehidupan. Terima kasih telah menonton!